Halo sub, kembali lagi dengan saya, Jaga Pamukas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel biar kalian tidak kudet tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Saya disini. Bursa transformasi terus dibuka hingga tanggal 5 Oktober mendatang dan tim-tim di Eropa mulai berburu pemain demi memperkuat tim masing-masing. Dan berikut adalah informasi bursa transfer terbaru yang berhasil dirangkum oleh tim Tau Bola. Resmi Juventus Boyung Andrea Brigenti Secara mengejutkan arah sasa syariah Italia, Juventus baru saja mendatangkan bomber yang beraget di seri C Italia di bursa transfer musim panas kali ini. Juventus secara resmi telah mendatangkan Andrea Brigenti yang merupakan rekrutan ketiga mereka di bursa transfer kali ini. Setelah mereka resmi mendatangkan Weston McKendie dari Selge dan Arthur dari Barcelona. Brigenti yang saat ini berusia 32 tahun, didatangkan secara gratis usai kontraknya bersama Munsia tidak diperpanjang lagi. Meskipun berusia 32 tahun, dirinya ternyata didatangkan bukan untuk bermain di tim senior, melainkan untuk membantu Juventus U23 agar bisa promosi ke seri B Italia. Saat ini Juventus U23 sendiri masih berkutat di seri C Italia. Mereka telah berada di sana sejak tiga tahun yang lalu dan saat ini berambisi bisa lolos ke seri B Italia. Untuk diketahui, mereka tidak tampil di seri A Italia karena tim senior mereka berkompetisi di sana. Resmi Alan Gabung Everton Sempat diminati PSG, Alan tidak lama lagi akan dipastikan tampil di Liga Inggris bersama Everton. Pemain tim nasional Brazil, Alan akan merambungkan transfer ke Everton, demikian diterangkan Presiden Napoli Aurelo de Laurentiis. Setelah bertahun-tahun rumor bakal meninggalkan seri A Italia, Alan akan bekerja lagi di bawah arahan Carlo Ancelotti, dengan mahar yang diyakini menyentuh angka 25 juta pound sterling. Konsep transfer serhaga 100 juta euro ke PSG sempat menerpa Alan pada 2019 lalu saat Ancelotti masih bekerja untuk partai Nopay. Namun sekarang sang pemain mengarah ke Merseysen Biru. Alan bergabung ke Napoli dari Udinese pada tahun 2015 dan telah mencatatkan lebih dari 150 pertandingan seri A untuk partai Nopay, termasuk memenangkan Coppa Italia pada musim lalu. Sang Lendang adalah salah satu pemain paling konsisten di sepak mula Italia. Dan berikutnya, dia bakal mengembangkan tugas berat membantu Everton untuk memperbaiki peringkat menembus sempat besar. Kay Havard rampungkan tes medis di Chelsea Kay Havard tinggal menunggu waktu untuk diresmikan sebagai pemain baru Chelsea setelah pintang muda Bayer Leverkusen itu merampungkan tes medis. Kay Havard santer dikabarkan akan segera merapat ke klub tenar Liga Inggris, yaitu Chelsea pada bursa transfer musim panas kali ini. Hal ini dipastikan setelah The Blues menyangkupi Merse nilai 90 juta pounds sterling atau sekitar 1,74 triliun rupiah demi memboyongnya dari Bayer Leverkusen. Havard sebelumnya juga sudah melewatkan sesi latihan pramusim bersama Bayer Leverkusen. Dengan pelatih klub Bundesliga, Peter Bos mengkonfirmasi bahwa Havard sudah bukan lagi anggota skuadnya. Seperti diketahui, pemeriksaan medis menjadi syarat terakhir sebelum seorang pindah ke klub lain. Jadi bisa dipastikan Chelsea akan segera merasmikan Kay Havard sebagai rekrutan ketujuh musim depan. Sebelum ke Havard, pelatih Chelsea Frank Lampard sudah merekrut timu Werner, Hakim Syeh, Benji Luel, Diego Silva, Malangshar, dan Xavier Buyamba. Selain mahar hampir 2 triliun tersebut, Chelsea juga bakal mengganjar sang pemain dengan kontrak sampai 5 tahun, beserta upah mingguan sebesar 300 ribu poin sterling, atau sekitar 5,8 miliar rupiah per pekan. Leverkusen sendiri telah membela Bayer Leverkusen sejak 2016 lalu. Bersama klub sepak bola Bundesliga Jerman tersebut, ia sukses mencetakkan 46 gol dan menyumbangkan 30 asis dari total 150 pertandingan di semua kompetisi. Liverpool Bidik Back Potensial Milik Selting Klub sepak bola Liga Inggris, Liverpool, akan bersengketat dengan AC Milan untuk mengamankan jasa biglash go-selting yang bernama Christopher Ayer. Pemain berusia 22 tahun ini diproyeksikan untuk menambah kekurangan pemain deraj di lini belakang. Pasalnya, Liverpool sudah kehilangan Dejan Lovren yang memutuskan berapat ke Zenit. Selain itu, Liverpool juga dirumurkan dengan beberapa pemain lainnya seperti Diego Carlos, Aizamandi, dan Calido Koulibaly. Namun, belum ada satupun nama back tengah yang merapat. Ini, Jurgen Klub telah meminta petinggi klub untuk mengejar satu pemain caranya tersebut. Back berusia 22 tahun ini menarik perhatian klub karena punya postur tinggi dan suka membawa bola keluar dari belakang. Bahkan Ayer juga disebut sebagai The Next Virgil van Dijk. Selain itu, Ayer adalah pemain serba bisa. Tak hanya bisa bermain sebagai back tengah, Ayer juga bisa diturunkan sebagai back kanan. Hal itu akan menguntungkan bagi The Rest jika ingin merotasi Trent Alexander-Arnold. Berkat kemampuannya, Liverpool tak sendiri mendatangkan Ayer. AC Milan yang juga mencari tandem untuk Alicior Magnoli juga mengejar tanda tangan pemain sepak bola Norwegia tersebut. Meski masih berusia 22 tahun, Ayer sudah mendapatkan banyak pengalaman di Celtic. Tersantan, ia sudah memainkan 134 laga di semua kompetisi selama 4 tahun berseragam Celtic. Kak Gliari ingin datangkan Raja Nenggolan dari Inter Milan Inter Milan sedang berusaha untuk melepas pemain-pemain mereka yang tidak masuk dalam rencana Antonio Conte. Raja Nenggolan termasuk dalam salah satu pemain tersebut. Pemain yang berposisi sebagai gelendang itu dipinjamkan ke Kak Gliari pada musim lalu dan kembali masuk dalam incaran tim tersebut. Saat ini Raja Nenggolan sudah kembali ke Inter karena masa pemain jamannya bersama Kak Gliari sudah habis. Tetapi Kak Gliari berusaha untuk kembali mendatangkan Nenggolan untuk musim depan. Unai Emery ingin bajagi berarsenal ke Villarreal Masa depan Emiliano Martinez di Arsenal masih belum memenuhi kejelasan. Situasi ini bakal dimanfaatkan Unai Emery yang saat ini menangani Villarreal. Nama Emma Leo Martinez sedang naik daun. Kiber yang bergabung dengan Arsenal sejak 2010 ini mendapatkan sorotan karena tampil apik sebagai pengganti Bertil Leno. Martinez mampu membantu Arsenal meraih dua trofi musim lalu yaitu Piala Eva dan Community Shield saat menggantikan Leno yang harus menjalani perawatan untuk penyambuhan citaranya. Mampu tampil apik membuat Martinez ingin menjadi keeper nomor satu tapi Michael Arteta masih percaya kepada Leno. Alhasil muncul rumor keeper asal Argenan tersebut ingin pindah. Mengetahui situasi ini, Uni Emery yang kini melatih Villarreal tertarik untuk memboyong mantan anak asuhannya tersebut ke Sepanyol. Meski demikian, Emery akan menunggu keputusan dari Arteta. Jika Martinez memang disinggirkan dari tempat utama, maka ia tak segan untuk memboyongnya dari Arsenal. Arsenal juga sudah membanderol harga Martinez sebesar 20 juta pound sterling atau sekitar 388 miliar rupiah. Sang pemain yang berharap harga tersebut tidak akan menghalangi kepergiannya dari The Gunners. Sementara itu, Emiliano Martinez di musim lalu tersatat sudah bermain dalam 20 pertandingan bagi Arsenal di semua kompetisi dengan kepopulan sepenyak 24 gol serta meraih 9 clean sheet untuk Arsenal. Lionel Messi pertimbangkan bertahan di Barcelona semusim lagi. Mega bintang Barcelona, Lionel Messi dikabarkan memutuskan untuk bertahan di Barcelona setahun lagi. Menurut Jurgi Messi, usai pertemuan yang berlangsung dengan Josep Maria Bartomeu, negosiasi antara Jurgi dan Bartomeu berlangsung tanpa menghasilkan kesepakatan. Pihak klub lewat Bartomeu kekeh menyatakan tidak ada kesempatan untuk Lionel Messi meninggalkan Barcelona secara gratis. Dan pihak Messi dikabarkan melunak dan Messi mempertimbangkan untuk bertahan di Barcelona semusim lagi hingga tahun 2021. Messi membeli bertahan semusim lagi karena ia ingin mengucapkan perpisahan dengan fans terlebih dahulu sebelum kontraknya habis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!